Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel bottom update pada pagi hari ini kesempatan kali ini kita akan membahas soal nomor 18 dan nomor 19 nomor 18 tentukan nilai dari 9.999 kuadrat nah kalau kita mencari langsung ini akan sangat menyulitkan tapi saya akan memberikan cara cepatnya untuk menyelesaikan nomor 18 oke jadi caranya seperti ini 9.999 kuadrat sama dengan nah teman-teman ingat nih ya 9.999 ini teman-teman tambahkan 1 buka kurung 9.999 dikurang 1 lalu semuanya dijumlahkan 1 oke 9.999 ditambah 1 berapa teman-teman? itu 10.000 dikali ini berapa? ini berapa? 9.999 langsung dijumlahkan 1 ini eh sorry ini 9.998 10.000 dikali 9.999 itu langsung bisa kita dapat tidak perlu mencari inilah tujuannya kenapa ini ditambah 1 oke 9.999 9.999 0.0 0.0 oke 0 nya 4 ditambah 1 jadi 9.999 berarti hasilnya yaitu 99.980.001 hasilnya oke kita cocokkan disini nah hasilnya adalah B itu nanti teman-teman bisa cek di kalkulator saya sudah mengecek sendiri di kalkulator hasilnya tetap B nah kita mulai di soal nomor 19 akar 0,0036 ditambah 87,5% sama dengan A 0,935 B 9,35 C 93,5 D 9,35 E 0,935 nah teman-teman itu pilihan jawabannya adalah bilangan desimal ataupun bilangan bulat jadi bilangan-bilangan akar dan persen itu harus kita ubah ke bilangan desimal yang pertama yaitu akar 0,0036 oke 0,0036 oke ini bisa kita buat seperti ini teman-teman biar mengudahkan teman-teman 36 per 1000 oke 36 per 1000 itu itu 0,0036 biar gampang baru sorry B 36 kita sendirikan prinsipnya seperti ini teman-teman kalau misalnya kita sudah mengerti bisa kita langsung loncat jadi hasilnya yaitu 6 per 10 atau 0,06 nah prinsipnya seperti ini jadi kalau saya karena sudah mengerti prosesnya ini ini 0,0036 itu hasilnya langsung tahu 0,06 jadi teman-teman bisa tahu dulu prosesnya seperti ini nah selanjutnya 87,5% oke 87,5% itu kita jadikan pecahan dulu 87,5 per 100 oke berarti kita bisa dapatkan hasilnya berapa 87,5% ini sama seperti ini teman-teman per 1000 oke nah langsung saja kita bagikan 875 per 1000 sama dengan 0, 8 875 oke kita sudah dapatkan akar dari 0,0036 itu 0,06 87,5% itu sama dengan 0,875 udah sama-sama desimal bilangan desimal kita jumlahkan jadi 0,06 di jumlahkan ke 0,875 sama dengan oke kalau misalnya kita masih bingung kita langsung ngegini 0,6 oke 5 7 tambah 6 13 oke cuma satu sini ya sama dengan 0 berarti hasilnya 0,935 ayo kita lihat adakah hasilnya 0,935 ya jawabnya adalah A nah baik teman-teman sekian pembahasan nomor 18 nomor 19 semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati